Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara Renungan Harian Kame 9 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguatkan kami dalam menyiapkan kedatangan Putramu yang tunggal. Semoga kami layak mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa ala sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 11-15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bersaksi tentang Yohanes Pembaptis. Lebih dari sekadar nabi, Yohanes adalah utusan Tuhan yang bertugas mempersiapkan jalan baginya. Dialah Elia yang kedatangannya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Yesus dan Yohanes sama-sama mewartakan datangnya Kerajaan Allah. Karena berkarya di kebun anggur yang sama, Ada potensi terjadi persaingan di antara mereka. Meskipun keduanya mempunyai hubungan saudara. Namun hal itu ternyata tidak terjadi. Baik Yesus maupun Yohanes tahu posisi masing-masing. Dan mereka saling mendukung. Bahkan Yohanes menunjukkan kualitas ke nabianya. Sebagai nabi yang mewartakan pertobatan dan jalan lurus untuk menyambut kedatangan sang Mesias. Bahkan Yohanes Pembaptis dipuji oleh Yesus Kristus. Ketika murid-murid Yohanes datang mempertanyakan siapa Yesus Mesias itu. Dikatakan sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripadanya. Daripada Yohanes Pembaptis itu. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih. Persaingan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan menggereja di kalangan kita para murid Yesus pada masa kini. Akibatnya yang satu menjadi iri dan benci terhadap yang lain. Padahal yang diwartakan oleh kita semua adalah kabar gembira. Inilah yang seringkali menjadi keprihatinan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih. Seperti Yesus mendukung Yohanes dan Yohanes mendukung Yesus. Mari kita menjadi sesama yang saling mendukung satu sama lain. Ingatlah bahwa yang harus menjadi besar dan dimuliakan adalah Tuhan Yesus yang kita wartakan itu. Bukan diri kita sendiri. Mari kita wujudkan dengan upaya nyata sebagai kesaksian harian kita. Di masa Advent, masa penuh penantian, pengharapan akan penyelamatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Engkau lah Tuhan, cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkau lah Tuhan, penghibur diriku. Kalah sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan, harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Semoga saudara-haudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menerita seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.